Shalom, berkasa-kakasi Tuhan, pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Korban Penghapus Dosa, Rabu edisi Surat Ibrani, bersama saya Fani Paendong, Ibrani 10 ayat 1-18 Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa Setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa Karena itu ketika ia masuk ke dunia Ia berkata korban dan persembahan tidak engkau kehendaki Tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa Engkau tidak berkena Lalu aku berkata Sungguh aku datang Dalam bulungan kitab ada tertulis Tentang aku untuk melakukan Kehendakmu Yah alatmu Di atas Ia berkata Korban Dan Persembahan Korban 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 Menghapus dosa Tidak Engkau kehendaki Dan Engkau Tidak berkenan Kepadanya Meskipun Dipersembahkan Menurut Hukum Taurat Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama. Yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya, dimana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuruskan. Dan tentang hal itu, roh kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu, ia berfirman pula, Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akamu di mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, Tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindu. Pada jaman perjanjian lama, Hanya imamlah yang dapat mempersembahkan korban untuk mendapatkan pengampunan dosa setiap tahunnya. Padahal, apa yang dilakukan setiap tahunnya itu mempersembahkan korban kepada Allah. Menurut ayat 11 yang tadi kita baca, Sama sekali itu tidak menghapuskan dosa yang dilakukan oleh umat kepunyaan Allah itu. Bahkan secara agamawi, secara religius yang dilakukan oleh para imam itu tidaklah menghapuskan dosa umatnya. Bahkan dosa yang mungkin sudah dilakukan juga oleh seorang imam. Inilah yang dapat kita pelajari bersama-sama. Lalu bagaimana caranya supaya kita dapat mendapatkan pengampusan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kudus. Yang kita perlu lakukan saat ini adalah sebagai orang-orang percaya. Mempercayai, melakui bahwa karya, penegusan, penyalipan Tuhan Yesus di kayu salib. Itu sudah cukup bagi kita, mendapatkan pengampusan dosa daripadanya. Karena itu hiduplah sungguh-sungguh di dalam pembenaran oleh karena. Darah Tuhan Yesus yang sudah tercura bagi kita. Jangan salibkan dia untuk yang kedua kalinya. Haleluya Tuhan Yesus memberkati. Amin.